Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi syadikom disini Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan cara mengatasi Insufficient memory Atau continue the execution of the program Atau dengan kata lain Penggunaan memory pada laptop kita Menjadi terlalu tinggi Jadi menyebabkan hal ini terjadi Jika hal tersebut terjadi Tampilannya seperti ini ya Di laptop kalian Atau setidaknya sama dengan tulisan yang ada Di video ini Jadi di video kali ini Kita akan mengatasi Masalah Penggunaan memory RAM yang terlalu tinggi Oke Mari kita simak video berikutnya Cek adon Pertama-tama kita akan cek dulu ya Penggunaan aplikasi yang berjalan Di laptop kita ya Dengan cara Masuk ke tax manager ya Disini bisa kita lihat Aplikasi yang berjalan Di bagian proses Ada banyak aplikasi disini ya Yang sedang berjalan yang Dengan penggunaan Proses dalam laptop kita Yang begitu tinggi ya Jadi jika Terlalu berat Bisa dimatikan ya Salah satu aplikasinya Jadi di tab Dekat ini Performance Bisa kita cek juga ya Kondisi CPU yang berjalan Begitu cepat Dan Kondisinya Begitu tinggi ya Penggunaan Memorinya Dan disini Jadi kalian bisa Melihat Penggunaan RAM yang Ada di laptop kalian Jika terjadi masalah Seperti ini ya Bisa di cek Terlebih dahulu Selanjutnya kita akan Mengatasi Masalah Memori RAMnya ya Yang Bekerja Terlalu tinggi Yang pertama yang harus Kita lakukan ya Itu membuat Restore ya Restore point pada Laptop kita Jadi nanti Jika ada kesalahan Dalam memperbaiki Kita bisa Lakukan Pengembalian ulang ya Dalam kondisi Saat ini ya Jadi Kondisi saat Laptop kita Masih normal ya Jangan sampai Terjadi hal-hal Yang tidak kita inginkan Untuk membuat Restore point Pertama Kita ketikan Restore ya Pada kolom pencarian Sebelah kiri Bagian bawah Selanjutnya kita tunggu ya Hasil pencarian Restorenya Dari Sini ya Kita bisa lihat Klik pada bagian Create Restore point Klik disini Klik kiri Satu kali aja ya Selanjutnya akan muncul System properties ya Yang seperti Tampilan yang ada di video Selanjutnya Klik pada bagian Local disk Setelah itu Setelah itu Klik Konfigurasi Kita tunggu Akan tampil System protection for local disk Selanjutnya Lihat di bagian Max Usec Disitu kita tentukan Jumlahnya ya Jadi disini saya akan pakai 1% atau 2,47 GB Jadi ini sudah cukup Untuk Meringatkan Pemetaran RAM Jadi kita tentukan Max Usec nya 2,47 GB Selanjutnya Klik Apply Pilih Yes Selanjutnya Pilih Oke Kemudian di bagian System protection Kita pilih Create Selanjutnya Tentukan Namanya Nama dari Restore point nya Jadi namanya Bisa kita ingat nanti ya Jadi disini saya akan Berikan Restore 2023 ya Setelah itu Klik Create Selanjutnya Kita tunggu sampai Proses Restore point nya Selesai dibuat ya Jadi ini sementara Berproses Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Oke The Restore point was Create Success Kita close Lalu kita tutup Oke Selanjutnya Kita akan Melangkah ke Tahap selanjutnya Pada kolom pencarian Kiri sebelah bawah Kita ketikan Service Lalu klik Service yang muncul Satu kali Selanjutnya Kita tunggu Sampai Jendela Service nya Muncul Oke setelah Jendela Service sudah muncul Kita scroll Ke bawah Kita cari Tulisan Sysmine Atau Superfetch Jika sudah ketemu Sysmine Kita klik kanan Klik kanan pada Sysmine Atau Superfetch Kemudian Pilih Properties Selanjutnya Di bagian Status Tipe Pilih Disable Pilih Disable Lalu Pilih Stop Kita tunggu Sementara Sementara Proses Selanjutnya Klik Apply Kemudian Oke Dan kita Close Kemudian Kita akan Menuju Solusi Solusi Kedua Di sudut Kiri Sebelah Bawah Ketik Regedit Lalu Setelah Muncul Disini Klik Kanan Regedit Editor Lalu Pilih Run Administrator Kita tunggu Sampai Jendela Registry Muncul Oke Seperti Ini Tampilannya Pilih HK Lokal Mesin Seperti Pada Video Lalu Pilih System Kemudian Cari Current Control Set Kemudian Pilih Atau Klik Service Selanjutnya Kita Scroll Kebawah Cari Tulisan Ndu Ndu Jadi Kita Cari Dari Huruf N Oke Disini Ndu Klik Tulisan Ndu Lalu Perhatikan Di Bagian Sebelah Kanan Lalu Pada Tulisan Star Disini Kita Klik Klik Kiri Klik 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 Lalu Ubah Nilai Value Datanya Menjadi 4 Kita Ketikan 4 Selanjutnya Klik OK Selanjutnya Kita Close Registry Editor Kemudian Silahkan Restart Laptop Ataupun Komputer Anda Untuk Mengetahui Perubahannya Oke Selanjutnya Kita Akan Menuju Ke Tahapan Selanjutnya Solusi Yang Ini Kita Akan Menghapus Aplikasi Yang Kita Atau Jarang Kita Gunakannya Yang Pertama Di sudut Kiri Sebelah Bawah Di Pencarian Seperti Sebelumnya Kita Ketikan Control Panel Selanjutnya Disini Jika Sudah Ketemu Klik Kiri Satu Kali Kita Tunggu Tampilan Control Panel Muncul Selanjutnya Di bagian Control Panel Ini Klik Pada Bagian Program Di Bawahnya Ada Tulisan Uninstall Program Kita Klik Lalu Disini Akan Tampil Beberapa Aplikasi Yang Terinstall Di Laptop Ataupun Komputer Kita Jadi Silahkan Uninstall Aplikasi Yang Jarang Kita Gunakan Disini Saya Akan Kasih Contoh Salah Satu Aplikasi Akan Saya Uninstall Jadi Caranya Kita Klik Satu Kali Tandai Satu Kali Pada Aplikasi Lalu Klik Uninstall Selanjutnya Kita Tunggu Sampai Proses Uninstall Disini Kita Klik Uninstall Selanjutnya Kita Tunggu Proses Uninstall Sampai Selesai Selanjutnya Ikuti Petunjuk Sampai Selesai Oke Kita Lanjut Ke Solusi Berikutnya Klik Kanan Pada Bagian Taskbar Klik Text Manager Selanjutnya Kita Tunggu Jendela Taskbar Muncul Oke Disini Kita Bisa Lihat Aplikasi Yang Berjalan Di Latar Belakang Komputer Kita Ataupun Yang Berjalan Di Tampilan Aplikasi Ini Aplikasi Yang Kita Gunakan Saat Ini Oke Disini Kita Akan Coba Menghapus Aplikasi Yang Sedang Berjalan Saya Kasih Contoh Disini Saya Hapus Bagian Yang Disini Ya Di Aplikasi Bagian Atas Kita Klik Pada Bagian Aplikasi Selanjutnya Klik End Text Yang Disini Kita Klik Disini Untuk Mengakhiri Oke Kita Bisa Lihat Ya Aplikasinya Sudah Dihilang Dari Tempilan Text Manager Oke Solusi Berikutnya Saya Sarankan Untuk Melihat Video Sebelumnya Cara Mengantasi Ausnap Pada Windows Chrome Cara Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Mengantasi Masalah Error Pada Memory RAM Yang Tidak Bisa Memuat Terlalu Banyak Aplikasi Jadi Cara Tersebut Bisa Kita Gunakan Sekarang Kita Gunakan Langkah Terakhir Solusi Terakhir Yang Saya Berikan Yaitu Kita Melakukan Defragment Atau Dan Juga Menggunakan Analistik Caranya Klik Kiri Pada Bagian Pencarian Di sudut Kiri Bawah Lalu Klik Lalu Tuliskan Defrag Pada Defrag Yang Muncul Klik Kiri Bagian Sini Defragment Klik Klik Satu Kali Lalu Kita Tunggu Jendela Optimist Drive Yang Muncul Disini Kita Pilih Drive C Lalu Klik Optimize Oke Kita Tunggu Sampai Selesai Sampai 100% Berjalan Proses Sini Memakan Waktu Kira Kira 20 Menit Atau 30 Menit Jadi Ini Bisa Kita Jalankan Aplikasi Lainnya Jika Kalian Ingin Bekerja Atau Beraktivitas Oke Sampai Disini Dulu Tutorial Kita Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Kalian Mohon Maaf Sebelum Jika Ada Kalimat Atau Ucapan Yang Kurang Jelas Jadi Jika Ada Yang Kurang Jelas Yang Kurang Dipahami Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Oke Akhir Kata Saya Ucapkan Mohon Dukungannya Subscribe Like Dan Jika Kalian Suka Bisa Dishare Ke Teman Teman Kalian Dan Saya Ucapkan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai